Jemaat kami undang bangkit berdiri untuk kita bersama-sama memujikan nyanyian proses kita. Jemaat kami undang bangkit berdiri untuk kita bersama-sama memujikan nyanyian proses kita bersama-sama. Jemaat kami undang bangkit berdiri untuk kita bersama-sama memujikan nyanyian proses kita bersama-sama. Jemaat kami undang bangkit berdiri untuk kita bersama-sama memujikan nyanyian proses kita bersama-sama. Jemaat kami undang bangkit berdiri untuk 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 kita bersama-sama. Amin Nanti kita semua diundang di meja perjamuan kudus Lalu juga hari pekabaran Injil Indonesia Ceritanya bisa saudara cari kalau mau tahu kenapa sih Injil sampai ke Indonesia Nah pokoknya sejarahnya hari ini kita peringati Hari ini kita syukuri Karena itu sebagai gereja kita juga mau berdoa Supaya sungguh-sungguh gereja di Indonesia nih yang udah dapat Injil Melakukan tugasnya dengan baik Dan hari ini kita juga mau bersama-sama berseru kepada Tuhan Kalaupun Indonesia punya pergumulan Tuhan tambahkanlah iman kami Mari kita sambut dengan pujian Ya Tuhan kuatkan imanku Ya Tuhan kuatkan imanku Jauhkan dari pencobaan Dan bimbing hamamu selalu Setia kuatkan imanku Setia kuatkan imanku Ya Tuhan kuatkan imanku Ya Tuhan kuatkan imanku Jadi tu kuatkan imanku Jauhkan imanku Tuhan kuatkan imanku Teruntuk setiap lingkaran imanku Perjalanan cenderakan di hidup ke dalam tanganku. Firman Tuhan berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu disaksikan oleh penulis yaitu Rasul Paulus dalam surat Roma. Karena itu siapapun dia, kita semua mau tidak mau diundang untuk mengakui, menyesali, menyadari keberdosaan kita. Sangat disayangkan kalau kita membiarkan berlalu kesempatan untuk datang dalam kerendahan hati, mengakui, menyesali, dan menyadari keberdosaan kita. Mari kita datang saat ini dengan kesungguhan, bukan karena rutinitas kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Allah, Engkau yang maha mendengar ungkapan doa kami. Engkau juga yang maha mengerti kedalaman hati kami. Yang mengungkapkan apa yang tidak selalu terucap. Dalam kerendahan kami memohon, ampunilah kegagalan kami, keberdosaan kami. Di dalam Kristus Putramu kami mohon. Amin. 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 Selamat menikmati 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 Kebenaran Bacaan Aku mau Menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Menikmati Selamat 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 menikmati Dalam Kristus Yesus Kepada Timotius Anakku yang kekasih Kasih karunia Rahmat dan damai sejahtera Dari Allah Bapak dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau Aku mengucap syukur Kepada Allah Yang kulayani dengan hati nurani Yang murni seperti yang dilakukan Nenek moyangku Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku Baik siang maupun malam Dan apabila aku Terkenang akan air matamu Yang kau curahkan Aku ingin melihat engkau Kembali supaya penuhlah Suka citaku Sebab aku teringat akan imanmu Yang tulus ikhlas Yaitu iman yang pertama-tama Hidup di dalam nenekmu Lois Dan di dalam ibumu Yunike dan yang Aku yakin hidup juga di dalam dirimu Karena itu Karena itulah Aku peringatkan Untuk mengorbankan Kasih Allah yang ada padamu Oleh penumpangan tanganku Atasmu Sebab Allah memberikan Kepada kita Bukan roh ketakutan Melainkan roh yang Membangkitkan kekuatan Kasih Dan ketertiban Jadi janganlah malu Bersaksi tentang Tuhan kita Dan janganlah malu Karena aku Seorang hukuman Karena dia Melainkan Ikutlah menderita Bagi injilnya Untuk kekuatan Allah Dialah yang Menyelamatkan kita Dan memanggil kita Dengan panggilan kudus Bukan berdasarkan Perbuatan kita Melainkan berdasarkan Maksud dan kasih karunianya Sendiri Yang telah dikaruniakan Kepada kita Dalam Kristus Yesus Sebelum Mulaan zaman Dan yang sekarang Dinyatakan oleh Kedatangan Juru selamat kita Yesus Kristus Yang oleh injil Telah mematakan Kuasa maut Dan mendatangkan Hidup yang Tidak dapat binasa Untuk injil inilah Aku telah ditetapkan Sebagai pemberita Sebagai rasul Dan sebagai guru Itulah sebabnya Aku menderita Semuanya ini Tetapi Aku tidak malu Karena Aku tahu Kepada siapa Aku percaya Dan aku yakin Bahwa dia Berkuasa Memelihara Apa yang telah Dipercayakannya Kepadaku Hingga pada Hari Tuhan Peganglah Segala sesuatu Yang telah Engkau dengar Daripadaku Sebagai contoh Ajaran yang sehat Dan lakukanlah Itu dalam iman Dan kasih Dalam Yesus Kristus Pelihara Harta yang indah Yang tidak Diperlih Pelihara Harta yang indah Yang telah Dipercayakannya Kepada kita Oleh roh kudus Yang diam Di dalam kita Demikianlah Firman Tuhan Syukur Mulai ayat 5 Sampai 10 Lukas pasal 17 Mulai ayat 5 Lalu Lalu Kata Rasul Rasul itu Kepada Tuhan Tambahkanlah iman kami Jawab Tuhan Kalau sekiranya Kamu mempunyai iman Sebesar Biji sesawi Saja Kamu dapat Berkata Kepada Pohon Arah ini Terbantunlah Engkau Dan Tertanamlah Di dalam laut Dan ia akan Taat Kepadamu Siapa Di antara kamu Yang mempunyai Seorang hamba Yang membajak Untuk mengembalakan Ternak Baginya Akan berkata Kepada hamba itu Setelah ia pulang Dari ladang Mari Segera makan Bukankah Sebaliknya Ia akan Berkata Kepada hamba itu Sediakan Makananku Ikatlah Pinggangmu Dan layanilah Aku Sampai Selesai Aku makan Dan minum Dan sesudah itu Engkau boleh Makan Dan minum Adakah Ia berterima kasih Kepada Hamba itu Karena Hamba itu Telah melakukan Apa yang ditugaskan Kepadanya Demikian Juga Kamu Apabila Kamu telah Melakukan Segala sesuatu Yang ditugaskan Kepadamu Hendaklah Kamu Berkata Kami adalah Hamba-hamba Yang tidak Berguna Kami hanya Melakukan Apa Yang kami Harus Lakukan Demikianlah Injil Tuhan Kita Yesus Kristus Berbahagialah Setiap orang Yang mempercayai Firman Tuhan Dan juga Dengan sungguh-sungguh Memberlakukan Dalam kehidupannya Haleluya 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 Bapak 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 Ibu Sedara Tema kita Adalah Iman Dan Laku Sederhana Saya Secara Fokus Ingin Mengajak Kita Memperhatikan Dua Saja Dari Empat Hal Yang tadi Kita Baca Masmur 37 Dan Juga Lukas 17 Saya Ingin Mengawali Dengan Sebuah Pertanyaan Apa Yang Bapak Ibu Dan Kita Semua Pilih Adakah Kita Lebih Tertarik Pada Hal-hal Yang Luar Biasa Ataukah Hal-hal Yang Biasa Mana Yang jadi Pilihan Kita Bapak Ibu Luar Biasa Oke Yang Di sana Yang Di belakang Senangnya Hal-hal Yang Luar Biasa Apa Yang Biasa Luar Biasa Oke Ada Pengumuman Hal Yang Luar Biasa Hari Ini Bapak Ibu Saudara Kita Menggunakan AC Yang Baru Ya kan Nah Luar Biasanya Apa AC Itu Yang Dulu Sudah Berjasa Kepada Kita 21 Tahun Betul Nah Luar Biasa Siapa Di antara Kita Yang Setia Sampai 21 Tahun Terus Bekerja Sebagai Air Conditioner Luar Biasa Nah Bapak Ibu Terus Terang Ketika Kita Bicara Soal Iman Kadang-kadang Orang Akan Berpikir Kalau Beriman Itu Luar Biasa Berarti Kalau Beriman Itu Kita Menyatakan Sesuatu Lalu Ada Yang Berubah Jangan-jangan Semuanya Yang disebut Beriman Itu Bisa Berlaku Seperti David Coverfield Atau Mungkin Gak susah-susah Dih Tukang Sulap Atau Apapun Nah Gitu Ya Nah Ini yang Kadang-kadang Membuat Orang Menjadi Patah Arang Membuat Orang Menjadi Kecewa Ketika Menemukan Dalam Dalam Keseharian Dalam Kenyataan Saya Sudah Beriman Tapi kok Gak Tertolong Ya Masih Begini Begini Anja Masalahnya Masih Banyak Sakit Saya Masih Banyak Beban Persoalan Di kantor Belum Juga Selesai Jadi Bapak Ibu Sudah Sudara Siap Siap Kecewa Kalau Misalnya Sampai Akhir Kotbah Sebentar Pun Kita Tidak Menemukan Yang Spektakuler Seperti Itu Ketika Kita Bicara Soal Beriman Kalau Begitu Apa Ya Masa Si Orang Kristen Gak Boleh Percaya Mujisat AC Bekerja 21 Tahun Itu Mujisat Gak Mujisat Itu Mujisat Bapak Ibu Cuman Kan Kita Mikirnya Itu Udah Biasa Kalau Dia Rusak Kita Ngomel Gitu Kan Jadi Kalau Yang Luar Biasa Adalah Ketika Dia Rusak Kita Gak Ngomel Gitu Nah Dalam Keseharian Kita Kita Punya Pengalaman Pengalaman Yang Seperti Itu Dan Saya Ingin Mengajak Kita Fokus Memperhatikan Dua Perikop Tadi Mari Kita Mulai Dengan Masmur Bapak Ibu Masmur 37 Tetap Dibuka Kalau Boleh Karena Tadi Kan Kita Menyanyikannya Dengan Nyaman Mari Kita Memperhatikan Jangan Marah Kepada Orang Yang Berbuat Jahat Jangan Iri Kepada Orang Curang Itu Ayat Pertama Intinya Sebab Mereka Bertumbuh Dan Segera Lisut Layu Dan Ini Kita Ulang Terus Karena Ini Referen Yang Ketiga Kalau Begitu Enggak Boleh Marah Kita Mesti Ngapain Percaya Kepada Tuhan Lakukan Yang Baik Enggak Usah Ngerasain Orang Gitu Kan Enggak Usah Kepo Kepo Juga Sama Orang Yang Ngapain Yang Curang Yang Itu Lalu Enggak Usah Juga Ngungsi Cari Pertolongan Katanya Juga Dibilang Diam Di Negeri Jadi Jangan Pindah Ke Negeri Lain Jangan Ekspansi Ataupun Pindah Migrasi Ke Negeri Lain Tetaplah Berlaku Setia Ini Keliatannya Hal Yang Biasa Ya Semuanya Sifatnya Ordinary Biasa Bukan Extraordinary Yang Keempat Gembira Gembira Karena Tuhan Dia Memberi Apa Yang Kamu Inginkan Apa Yang Diinginkan Hatimu Tapi Ini Dikatakan Dengan Jelas Dia Akan Belom Ya Dia Akan Memberi Apa Yang Diinginkan Hatimu Kalau Masih Akan Sikap Kita Mesti Gimana Ayat Yang Kelima Serahkan Hidupmu Sama Tuhan Baru Dia Akan Bertindak Atau Maka Dia Akan Bertindak Waktu Kita Tidak Selalu Bisa Berserah Katanya Kita Yang Bertindak Tuhannya Tuhannya Bertindak Kita Tidak Berasa Orang Saya Yang Susah Payang Mikirin Masalahnya Kok Tuhan Kayaknya Tidak Bertindak Saya Yang Tidur Mikirin Lalu Ayat Ayat Yang Keenam Dia Akan Memunculkan Kebenaran Seperti Terang Nah Ini Kita Tidak Selalu Berasa Wah Dia Akan Memunculkan Kebenaran Apa Munculnya Pengadilan Siapa Jessica Menang Misalnya Itu kan Yang kita Kepengen Kan Spektakuler Padahal Katanya Dia Akan Memunculkan Kebenaran Seperti Terang Seperti Terang Itu kan Biasa Pagi Pagi Eh Udah Terang Nih Udah Siang Wah Mesti Siap Siap Ke Kantor Dan Mesti Siap Siap Sekolah Anak Anak Banyak Hal Hal Yang Kayaknya Biasa Loh Gak Ada Yang Disembunyikan Itu yang Mau Dimaksudkan Disini Dia Akan Memunculkan Kebenaran Seperti Terang Gak Bisa Kita Sembunyi Gak Ada Yang Tersembunyi Dari Terang Lalu Hakmu Seperti Siang Ada Si kita Punya Hak Ya Digunakan Kata Hak Tapi Kalau Seperti Siang Umurnya Siang Berapa Lama Ya 12 Jam Negara Benua Tertentu Siangnya Cuman 2 Jam 3 Jam Mataharinya Seringkali Banyak Sembunyi Terbatas Ayat Yang Ketujuh Tenangkan Diri Itu Kira-kira Yang Mau Dikatakan Tenangkan Diri Jangan Marah Karena Orang Lain Berhasil Dalam Hidupnya Apalagi Karena Dia Berhasil Karena Penipuan Bisa Gak Bapak Ibu Orang Beriman Katanya Tenangkan Diri Kalaupun Melihat Orang Lain Berhasil Hidupnya Apalagi Kalau Orang Berhasil Karena Penipuan Jadi Apa Yang Mesti Dilakukan Jangan Panas Hati Jangan Marah Jangan Iri Kepada Orang Yang Berbuat Jahat Karena Mereka Akan Dilenyapkan Kembali Kepada Tadi Referen Yang Kita Diajak Ingat Mereka Akan Menjadi Pohon Yang Akan Lisut Layu Tetapi Orang Orang Yang Menantikan Tuhan Akan Menjadi Pewaris Negeri Pewaris Negeri Juga Kita Bilang Ah Itu Membiasa Ya Kayaknya Tidak ada Sesuatu Yang Extraordinary Semuanya Menjadi Sesuatu Yang Biasa Tapi Bapak Ibu Sudara Sudara Sebenar Sebenarnya Nih Kalau Kita Bilang Oh Begitu Orang Yang Beriman Kata Pemasmur Tadi Itu Kayak Apa Sih Muncul Mungkin Di Wacap Kita Atau Di Viral Yang Seringkali Kita Terima Wah Ada Orang Yang Punya Sembilan Titel Kesarjanaan Keahlian Mulai Dari Akutansi Sampai Kepada Begadang Malam Merawat Anak Ataupun Mendampingi Suami Yang Lagi Pusing Dengan Persoalan Kantornya Lalu Juga Punya Kemampuan Dalam Banyak Hal Setia Mengantar Menjemput Anak Sekolah Atau Mungkin Pandai Memasak Bisa Mengurus Anaknya Dengan Baik Dari Masih Bahi Bahkan Mengandung Melahirkan Dan Seterusnya Sampai Menjadi Oma Katakan Itu Kira-kira Biasa Atau Luar Biasa Luar Biasa Tapi Kalau Orang-orang Yang Ngejalanin Beberapa Diantara Kita Ibu Itu Biasa Atau Luar Biasa Keliatannya Biasa Itulah Beriman Orang Beriman Melakukan Hal-hal Yang Sebenarnya Luar Biasa Tapi Dalam Keseharian Yang Biasa 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 Bapak Ibu Sudara Murid Tuhan Yesus Katanya Di Injil Lukas Tadi Saya Masuk Ke Injil Lukas Para Rasul Ini Juga Merasa Apa Yang Mereka Harus Terima Bekal Apa Yang Mereka Harus Miliki Kalau Mereka Mengatakan Saya Murid Tuhan Yesus Lalu Mereka Mikir Mikir Mau Minta Gurunya Bisa Bikin Segala Macem Murid Bisa Bikin Apa Dan Yang Mereka Minta Tadi Kita Baca Di Ayat Yang Kelima Tambahkan Laiman Kami Dan Menurut Penulis Injil Lukas Lukas Itu Salah Seorang Yang Katanya Latar Belakangnya Adalah Para Medis Tabib Kalau Zaman Dulunya Akan Bilang Begitu Dengan Sangat Praktis Dengan Sangat Detil Tapi Secara Sederhana Ah Kalau Punya Iman Sebesar Biji Sesawi Kamu Udah Bisa Bilang Pohon Ara Suruh Pindah Pindah Ke Laut Juga Bisa Biji Sesawi Kayak Apa Itu Kayak Bapak Ibu Tau Yang Sangat Kecil Ya Luar Biasa Kecil Benihnya Ya Kalau Kita Bilang Disini Mungkin Seperti Selasi Tapi Yang Satu Butir Selasi Itu Pohonnya Di jaman Mereka Itu Pohon Sawi Yang Bisa Seperti Pohon Beringin Di jaman Kita Sekarang Orang Bisa Berlindung Dan Ketiduran Burung Burung Juga Bisa Banyak Disana Berarti Yang Mau Dikatakan Dari Hal Yang Kecil Ketika Dia Kesetiaannya Adalah Bertumbuh Terus Terus Bertumbuh Dan Bisa Menjadi Yang Besar Lalu Berguna Tempat Berlindung Menyejukkan Menenangkan Beriman Itu Bertumbuh Itu Hal Hal Yang Penting Yang Dikampaikan Oleh Injil Lukas Ini Pesan Kedua Beriman Itu Bertumbuh Kapan Kita Percaya Bahwa Anak Kita Bisa Jalan Waktu Waktu Dia Mungkin Masih Menjelang Setahun Atau Baru Setahun Beberapa Bulan Lalu Belajar Tata Dan Kita Memaksa Dia Dalam Tanda Petik Untuk Bisa Berjalan Kapan Kita Tau Bahwa Anak Itu Bukan Cuma Udah Bisa Jalan Di Sekolah Masuk SD TK Nggak Nangis Ya ketika Kita Melatihnya Kapan Kita Tau Bahwa Anak Itu Siap Kuliah Di Luar Kota Di Luar Negeri Ketika Kita Memberi Kepercayaan Sedikit Demi Sedikit Beriman Itu Seperti Itu Mempercayakan Diri Kepada Tuhan Dan Itu Lewat Pengalaman Yang Mungkin Kecil Kecil Tapi Kita Bisa Bilang Ini Nggak Kebetulan Ini Pasti Ada Tangan Yang Bekerja Dan Itu Bukan Tangan Manusia Tapi Pekerjaan Alam Padahal Yang Dilakukan Ibu Itu Atau Bapak Itu Atau Saudara Itu Adalah Cuma Minum Obat Tiap Hari Tapi Dia Menghayati Bahwa Yang Bekerja Untuk Memulihkan Kesehatannya Adalah Tangan Allah Beriman Melakukan Keseharian Kita Yang Ordinary Yang Biasa Tapi Dengan Satu Pengharapan Mempercayakan Diri Kepada Dia Yang Luar Biasa Bapak Ibu Terakhir 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 Cuma Mau Mengajak Kita Melihat Kalau Begitu Bagaimana Beriman Dengan Menjawab Persoalan Keseharian Kita Nah Si Injil Lukas Penulisnya Menceritakan Berikutnya Wah Akhirnya Dia Memulai Dengan Ayat Yang Ketujuh Sampai Yang Sepuluh Yang Tadi Kita Baca Dia Mulai Dengan Cerita Tentang Kehidupan Zaman Itu Kalau Kamu Punya Budak Apa Yang Kamu Lakukan Dengan Budak Itu Udah Kerja Di Ladang Udah Membajak Pulang Kamu Suruh Apa Suruh Kerja Lagi Layanin Saya Mau Makan Sekarang Kapan Dikasih Waktu Istirahat Belum Kapan Dibilang Terima Kasih Enggak 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 Bapak Ibu Sudah Sudara Akhirnya Penulis Lukas Pun Ingin Mengatakan Beriman Itu Bukan Soal Memindahkan Gunung Atau Memindahkan Pohon Ara Kemana Bagaimana Menekuni Menekuni Tanggung jawab Keseharian Kita Sama Seperti Ibu Ada Yang Akhirnya Menyesal Waduh Saya Udah Jadi Oma Oma Menyesal Banget Ngeliat Cucu Sayang Ngeliat Anak Sayang Ngeliat Nggak Ada Mungkin Ibu Yang Kayak Begitu Lalu Mengatakan Aduh Saya Capek Ini Dibuat Gara Gara Mereka Semua Ini Beriman Itu Bicara Soal Ketekunan Bicara Soal Keseharian Bicara Soal Menjaga Sikap Kemarin Mungkin Ada Virial Yang Coba Mengatakan Katanya Orang Kristen Katanya Orang Kristen Tapi kok Begini Tapi kok Begitu Yang penting Bukan Cuman Orang Kristen Yang Hanya Tentang Narasi Tentang Asumsi Tentang Apa Yang Katanya Tapi Apa Yang Bisa Dilakukan Saya Ingin Menutup Dengan Sebuah Kisah Ada Seorang Suatu Kali Kembali Pulang Ke rumahnya Dia Seorang Perempuan Usia Pemuda Atau Usia Pemudi Dia pulang Ke rumahnya Setelah Kuliah Di luar Kota Lalu Kembali Ke rumah Orang Tuanya Ya Udah Tamat Kuliah Kembali Pulang Apa Yang Terjadi Ketika Dia ada Di rumah Orang Tuanya Dan Ini Ternyata Rumah Yang Dari Dia Masih Kecil Dan Mereka Bertetangga Katakanlah Sekitar rumah Kompleks Itu Yang Udah Dari Dulu Sama Sama Tetangganya Lihat Dari Depan Apa Jendela Rumahnya Tentang Seberang Langsung Merasa Aduh Ini Anak Pulang Dan Dia Langsung Merasa Tidak Nyaman Pengalaman Apa Karena Kehidupan Tetangga Yang Guyup Yang Rukun Anak Perempuan Ini Waktu Itu Dia Masih Jauh Lebih Kecil Katakanlah Mungkin Masih SD Sempat Dimintain Tolong Sama Tetangga Seberangnya Untuk Menjagai Kedua Anak Sang Tetangga Bahkan Ketiga Sebenernya Jadi Tetangga Itu Punya Dua Anak Laki Laki Sekitar Usia 7 Tahun Kembar Lalu Punya Satu Anak Lagi Yang Masih Baru Belajar Jalan Pake Baby Walker Pasangan Suami Istri Ini Atau Katakan Si Ibu Ini Perlu Sesuatu Pergi Sebentar Mungkin Setengah Jam Mungkin Satu Setengah Jam Pokoknya Dia Harus Pergi Dan Nggak Ada Lagi Yang Bisa Dimintain Tolong Udah Akrab Sama Tapi Apa Yang Terjadi Kemudian Anak Tetangga Ini Pasti Akan Konsen Sama Yang Kecil Kan Yang Lagi Di Baby Walker Itu Lagi Perhatikan Dia Lagi Main Sebentar Sama Dia Tiba Tiba Dua Anak Yang Umur 7 Tahun Yang Kembar Anak Laki Laki Berantem Bergelut Dan Dia Harus Bikin Apa Mereka Ada Di Ruangan Yang Sama Di Ruang Atas Di Loteng Dan Ruangan Itu Ruang Keluarga Ruang TV Dan Ruang Main Semuanya Mau Enggak Dia Melihat Dua Anak Kembar Ini Dia Akan Coba Misahin Yang Lagi Bergelut Itu Dan Pekerisewanya Sangat Cepat Dia Misahin Anak Ini Berdua Ketika Dia Kembali Kepada Anak Yang Sedang Ada Di Baby Walker Ini Apa Yang Terjadi Dia Turun Bersama Dengan Baby Jadi Ketika Tetangganya Itu Sekarang Melihat Anak Ini Udah Kuliah Udah Selesai Kuliah Dan Pulang Kembali Ke Kotanya Atau Ke Kampung Mereka Ke Daerah Mereka Yang Dia Rasa Apa Semua Pengalaman Masa Lalunya Kemarahannya Dan Selalu Bertanya Kenapa Tuhan Anak Saya Mati Umurnya Masih Sangat Muda Dan Dia Sekarang Sudah Lulus Kuliah Apakah Dia Penyebab Bukan Semua Begitu Cepat Gak Ada Yang Kepengen Orang Terjun Atau Anak Terjun Atau Sengaja Jatuh Lewat Tangga Dan Itu Perkumulan Berhari Hari Dia Sakit Dia Harus Minum Obat Dia Gak Bisa Segala Macam Aktivitas Yang Terbatas Jadi Apa Ketika Kita Bicara Sebagai Orang Beriman Bagaimana Menerima Keadaan Bagaimana Tidak Iri Bagaimana Mengampuni Diri Sendiri Dan Saya Melihat Satu Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Berhenti Bertanya Mengapa Tuhan Berapa Banyak Diantara Kita Yang Kadang-kadang Kalau Dibilang Beriman Enggak Beriman Tapi Pertanyaan Kita Kalau Lagi Susah Kalau Lagi Punya Persoalan Adalah Mengapa Tuhan Kenapa Saya Atau Kenapa Begini Bagaimana Kita Sebagai Seorang Beriman Berhenti Bertanya Mengapa Lalu Seperti Kata Penulis Mas Mur Tadi Serahkan Hidupmu Kepada Tuhan Maka Dia Akan Bertindak Jadi Bapak Ibu Beriman Itu Kayak Apa Nah Ini Kita Berakhir Dengan Beriman Itu Seperti Apa Kayakinan Yang Besar Tapi Dalam Laku Yang Sederhana Laku Yang Sehari Hari Penyerahan Yang Penuh Dan Dalam Kesetiaan Yang Terus Menerus Persis Kayak AC Yang 21 Tahun Tadi Tuhan Menolong Kita Amin Nah Tidak 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 Terima kasih. 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 Bahwa roh kudus telah dicurahkan Atas kita Sehingga dengan iman Kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita Disini Kristus yang pada waktu malam Ia diserahkan Mengambil roti Dan sesudah itu Mengucap syukur atasnya Ia memecah Mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku Yang kuserahkan bagi kamu Perbuatlah ini Menjadi peringatan akan aku Kristus Yang juga mengambil cawan Sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru Yang dimeteraikan oleh darahku Perbuatlah ini Setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan akan aku Kepatian Kristus kita wartakan Kebangkitan Kristus kita rayakan Kedatangan Kristus kita nantikan Pada saat ini kita hadir Dalam peristiwa Karya kasih Allah Yang menyelamatkan dunia Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya Di antara manusia Pembaptisannya Perjamuan malam terakhir Bersama murid-muridnya Kematiannya Kita memberitakan Kebangkitan Kristus Kenaikannya Kesorga Dalam kemuliaan Dimana dia berdoa Bagi dunia Kita merindukan Kedatangan Kristus Kembali Pada akhir jaman Untuk menggenapi Segala sesuatu Maka sebagai Persekutuan Yang dipersatukan Dengan dan dalam Kristus Kita mengingat Pengorbanan Kristus Yang menyelamatkan Yang dikaruniakan Kepada umat manusia Di semua tempat Terpujilah Kristus Ketika kita mengambil Bagian dalam Perjamuan kudus ini Roh kudus Menolong kita Sehingga kita Dipersatukan Dalam Kristus Menjadi Satu tubuh Dan satu roh Dan menjadi Persembahan Yang hidup Bagi Allah Terpujilah roh kudus Melalui Kristus Dengan Kristus Dalam Kristus Segala hormat Dan kemuliaan Bagi Allah Bapak Dalam persekutuan Dengan roh kudus Sekarang Dan selamanya Terpujilah Bapak Anak Dan roh kudus Bapak Ibu Sudah Sudara Sebagai gereja Tuhan Dan tubuh Tuhan Kita Yesus Kristus Yang dipersatukan Melalui Baptisan Dan hidup Dalam pimpinan Roh kudus Mari kita Berdoa Apakah Apakah Yang ada Di surga Dikudus Tanlah Namaku Datanglah Kerajaanmu Jadilah Jadilah Tuhan Tanahmu Dikudus Seperti Dikudus Surga Dikudus Dikudus Kerajaan Dikudus Tanah Dikudus Makanan Kami Yang Sejujurnya Lengkudus Dikudus 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 Seperti Kami Ambuli Yang Lain Dan Jauhkan Kami Dari Pencoba Lepaskan Lepaskan Lah Kami Dari Yang Jauh Semang Mengenai Yang 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 Kerajaan Serta Kuasa Memuliahan Sampai Selamat Amin 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 Mari Bangkit Berdiri Tuhan Tuhan Telah Mengampuni Dan Mempersatukan Kita Oleh karena itu Merilah kita hidup dalam damai dan pengampunan Damai Tuhan Besertamu Dan Besertamu Semua Tuhan Perimage Tuhan Tuhan Masa 겠다 Salam, salam Salam kawan ku, salam kawan ku Salam, salam Kepala Kristus berserta Salam, salam Salam, salam Roti yang dipecah-pecahkan ini Adalah persekutuan Dengan tubuh Kristus Ambillah Terima kasih telah menonton! 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 Adakah sederhana Jumat yang belum mendapat roti? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagi keselamatan dunia Makanlah Jauhan pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus Ambil lah Jauhan pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus selamat menikmati 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 segala tidak sebab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Jadilah saksi Kristus, syukur pada Allah Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya Mari kita kembali ke rumah kita, ke tengah pelayanan kita Kemanapun Tuhan menempatkan kita Pulang dengan damai sejahtera dan menerima serta menjadi berkat Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!